Alasan Persib vs PSS Battle digelar di Stadion Siliwangi, Umu Muhtar beri penjelasan. Tampil di depan pendukungnya, Luis Mila seroti satu pemain PSS ini. Sito Nurdiantoro puji kedalaman skuad Persib. Alasan Persib vs PSS Battle digelar di Stadion Siliwangi, Umu Muhtar beri penjelasan. Umu Muhtar menyebutkan pemilihan Stadion GBLA sebagai venue pertanian bukan tanpa sebab. Sebelumnya kata Umu Muhtar, Persib sempat mempersiapkan dua venue untuk menjamu PSS Lehmann di Kota Bandung. Yang pertama adalah Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan Stadion Siliwangi. Dalam prosesnya, Persib mendapatkan banyak dukungan dan masukan dari banyak pihak. Sehingga atas dasar keamanan, Persib memutuskan untuk mengelar pertandingan kontra PSS di Stadion GBLA. Insya Allah sudah tidak ada masalah. Ya saya bersyukurlah karena dapat perizinan dari PUPR juga Menpora, yang berperan untuk memberikan izin untuk Persib bisa main di GBLA. Mudah-mudahan ke depannya juga seterusnya di laga putaran kedua ini bisa di GBLA. Kita doakan semuanya. Pertimbangan di GBLA antisipasi keamanan. Walaupun disiliwangi kemungkinan tanpa penonton, tetap saja ada khawatir karena antusias di latihan banyak bobotoh. Kata Umu kepada Awak Media pada Sabtu 4 Februari 2023. Di singgung soal perizinan, Umu Muhtar mengaku sudah mendapatkan restu dari banyak pihak, terutama kementerian PUPR, Menpora, dan kepolisian. Bahkan restu tersebut didapatnya secara langsung setelah menghubungi Menpora. Hari ini juga beres, tidak ada masalah. Mudah-mudahan tidak ada masalah kalau dari Pak Menpora surat sudah keluar dari PUPR. Pak Menpora juga sudah telepon dengan saya, yang tidak ada masalah dan memberitahukan itu sudah bisa dipakai. Saya Umu Muhtar dapat dari Pak Menpora. Telepon dan Pak Menpora memberitahukan bahwa saya berbicara dengan Menpora. Tutup Umu Muhtar. Tampil di depan pendukungnya, Luis Mila, 101 pemain PSS ini. Pelatih Persib Luis Mila menyambut positif pertandingan Persib versus PSS Lehmann karena menurutnya Persib akan mendapat dukungan penuh dari Boboto. Ia juga menambahkan saat ini Persib memang membutuhkan pemain ke-12-nya untuk melanjutkan tren positif tak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir. Menurut saya, pengalaman saya selalu bagus karena para Boboto memberikan dukungan kepada kami. Karena setiap momen mereka memberikan dukungan untuk tim dan tentunya kami butuh dukungan dari supporter. Saya memahami bahwa selalu ada koneksi antara tim dengan Boboto. Dan ini kondisinya, saya sangat senang bisa kembali bermain di GBLA. Ini kandang kami, bermain dengan orang-orang yang mendukung kami dan memiliki koneksi dengan baik. Ungkap Luis Mila. Namun kata Luis Mila, meski bermain di hadapan Boboto, Persib tetap waspada menghadapi PSS Lehmann yang tengah dihadapkan dengan tren positif usai kemenangan 1-2 atas Barito Putra. Salah satu syaratan Luis Mila kepada PSS ditunjukkan kepada striker asing Yevann Pukasvili yang boncar dengan 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Namun tim juga perlu bermain dengan sangat bagus dengan menghadapi salah satu lawan yang saat ini sedang dalam momen yang bagus. Mereka mempunyai 1 striker yang sedang dalam kondisi yang bagus. Dalam 2 laga bisa mencetak 3 gol. Jadi tentunya koneksi dari Boboto dan tim. Kami bermain di rumah sendiri dan kami juga punya catatan sangat bagus saat bermain di kandang. Pungkas Luis Mila. Sito Nur Diantaro Puji Kedalaman Squad Persib Sito Nur Diantaro mengakui kekuatan tim Persib Bandung tak hanya terletak di posisi depan yang diuni striker berbahaya saja. Melainkan ada skema permainan yang patut diantisipasi oleh pasukan PSS Lehmann. Kekuatan skema tim Persib disebut Sito Nur Diantaro membuat tim tersebut jauh lebih berbahaya. Bahkan skema tersebut didukung oleh pemain berkualitas dari berbagai sektornya. Terbasuk di sektor penyerangan, Sito Nur Diantaro menjelaskan Persib memiliki lini serang berkualitas. Sebenarnya bukan hanya lini depannya saja dari Persib. Saya pikir dari semuanya lini belakang, lini tengah maupun lini depan kinerjanya sangat luar biasa. Intinya saling support. Dan di situ punya striker, sep-sep yang luar biasa. Bagaimana nanti konsentrasi pemain kami tidak lengah karena saya pikir pergerakan-pergerakan semua lini di Persib dinamis sekali. Kata Sito Nur Diantaro dalam sesi jumpa pers di Geraha Persib pada Sabtu 4 Februari. Ia juga yakin kepada pemainnya yang akan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai situasi. Apalagi kata Sito Nur Diantaro, semua pemain berdekat untuk menahan semua upaya Persib ketika membangun serangan. Seperti itu, jadi saya pikir bukan hanya lini depan karena ini permainan tim. Saya pikir kita harus lebih fokus dari bagaimana memulai penyerangan. Jadi untuk antisipasinya bagaimana fokus kami di setiap pemain. Di setiap lini mempunyai tanggung jawab. Keinginan untuk bola tidak sampai mengalir ke depan. Tambahnya, ia juga tak menutupi bahwa di atas kertas Persib unggul segalanya. Namun Sito Nur Diantaro yakin, hal ini akan menambah motivasi anekasunya untuk meraih hasil terbaik di kandang Persib. Sip Bandung nanti. Harapannya seperti itu. Tapi itu lagi, memang Persib saat ini punya kualitas secara bermain yang jauh di atas kami. Dari sisi pemain yang merata, kedalaman tim yang bagus, dengan pelatih yang mumpuni. Ini sangat terbalik dengan kami, tapi kami mempunyai impian bahwa setiap pertandingan punya peluang yang sama. Tutup Sito Nur Diantaro. Terima kasih. Terima kasih.